Jadi pet owner membawa musang dengan kondisi lemas, diari cair, encer kayak air, bercampur dengan darah. Ini musangnya sakit, tau lah, mampu makan berapa hari, terus dibawah kesini. Dan ternyata salah satu langkah untuk menjaga penyakit ini adalah vaksinasi. Musang seringkali dianggap sebagai hama, namun seiring berjalannya waktu, kini banyak sekali para penghobi yang mau memelihara musang untuk hewan peliharaan di rumah. Iya sebentar ya, nanti ya. Nah, salah satu contohnya musang yang ada di belakang ini. Ini jenis musang mozaik yang memang kawin hilang dari beberapa jenis musang yang akhirnya memunculkan mob seperti ini. Lucu kan? Jadi musang bisa jadi salah satu alternatif buat teman-teman memelihara hewan selain anjing, kucing, dan juga kelinci. Namun perlu diketahui bahwa ada salah satu jenis penyakit yang bisa menjangkit musang dan ini sangat berbahaya. Ya, betul banget. Bagi penghobi musang pasti tahu dari penyakit ini. Parvovirus. Jadi parvovirus ini menjadi salah satu penyakit yang menjadi momok. Karena sangat mematikan pada musang, seperti kasus yang terjadi pada pasien kita yang datang ke radian pet anchor cabangan kami. Jadi pet owner membawa musang dengan kondisi lemas, diare cair, encer kayak air, bercampur dengan darah. Indikasinya apa? Parvovirus. Atau kalau di kucing disebutnya panlekopeno. Dan ternyata salah satu langkah untuk menjaga penyakit ini adalah vaksinasi. Jadi vaksinasi itu nggak cuma untuk anjing kucing ya teman-teman ya. Tapi musang juga perlu pindahkan vaksinasi rutin. Karena kalau sudah terjangkit parvovirus ini sangat berbahaya dengan bejala utama gangguan percanaan berupa muntah dan diare. Mirip seperti penyakit pangle pada kucing. Mirip seperti parvovirus pada anjing. Jadi selalu waspada, selalu konsultasikan hewan peliharaan Anda dengan dokter-hewan kepercayaan Anda. Salah satunya dengan dokter-dokter dari Radian Pet & Care. Dadah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Untuk menonton! Untuk menjaga daya tahan tubuh boleh pakai sirup Immune Booster di bawah juga ada. Ini 2x1 minumnya mulai besok pagi ya. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!